Penyidik Baris Krim Polri memanggil kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina terkait laporannya terhadap AEP dan Dede dalam dugaan keterangan palsu. Sebanyak 10 orang saksi yang dihadirkan dalam pemanggilan ini. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan kesaksian palsu AEP dan Dede di gedung Baris Krim Mabes Polri. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Geribayu Rukmana menyatakan 10 orang saksi diperiksa, 5 orang diperiksa hari ini dan dilanjutkan Rabu dengan menghadirkan 5 orang saksi. Selain kasus dugaan laporan palsu AEP dan Dede, Baris Krim Polri juga melakukan dugaan pengadayaan oleh Ayah Eki yakni Ibtu Rudiana terhadap para terpidana. Hari ini ada pemeriksaan terkait 5 orang saksi dan ada dugaan perkara tentang Rudiana. Ada lagi 5 orang saksi itu besok 4 hari Rabu, seperti itu. Saksi-saksinya ada Teguh, ada Tram, ada Gindra, ada Dalmatau, ada Udin. Saksi-saksi, ada Teguh, 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 ada Teguh. Apa yang seputar beriksaan terkait kasus yang kemarin yang kesaksian palsu dari Dede? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.